Komisi 5 DPRRI mengapresiasi pengalokosian dana desa di Desa Perigi, Kabupaten Trenggalek, salah satunya dengan membangun fasilitas berupa pasar yang dinilai dapat menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangkaian kunjungan Komisi 5 DPRRI ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, anggota Komisi 5 DPRRI mengapresiasi pengalokosian dana desa di Desa Perigi untuk membangun pasar yang dapat menumpukan partisipasi masyarakat telah menggerakkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Katot menjelaskan manfaat utama pemerian dana desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilakukan oleh desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat yang ditunggu bahkan pada sektor-sektor perdagangan perekonomian yang pada intinya adalah menumbuh kembangkan aspek perekonomian dan itu arahnya adalah untuk kesejahteraan dan kemahmuran rakyat dalam rangka masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kehidupan dan penghidupannya. Sementara itu Bupati Kabupaten Trenggalek mengatakan dana desa di Desa Perigi dialokasikan untuk membangun fasilitas yang dapat menuncang kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan membangun pasar perigi yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat dengan dana swadaya mencoba mendana ini dengan konsep bergotong-royong membangun kemudian ada iwan yang berjalan. Nah Bung Desa yang ngelola, ngelola paut, ngelola kebersihan lingkungan ini, simpan pinjam. Nah ini bagaimana kreatif menggunakan dana desa itu tidak serta-merta harus berarti dimodalin secara uang tapi memberikan kailnya. Dari Provinsi Jawa Timur, Helmi dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan.